Ya, posisi sudah standby ya, sudah di 13,1, oke, dan inverternya sudah membaca juga voltasenya 13,2, oke, kita lanjut, kita langsung on-kan bornya, ya, jadi hidup ya. Ya, jumpa lagi di channel hari PLTS, salam sejahtera dan sehat selalu, sobat-sobat semua, jadi hari ini ya, saya akan sharing, yaitu membuat baterai menjadi 12,8 volt, dengan menggunakan baterai LiPoPo ya, tipenya 26-650, yaitu 26 mili panjang diameternya, dan dia punya panjangnya 18 mili. Ya, jadi dayanya ya, terbaca di sini, satu baterai 33,2 volt, dan kita akan seri sebanyak 4 buah, dan akan menghasilkan kira-kira 12,8 volt. Oke, simak terus, sobat-sobat, jadi peralatannya baterai 26-650 ya, ini XPJU, jadi saya membeli yang second, harga satu baterainya 18 ribu, dan menggunakan holder ya, holdernya seperti ini. Ini juga menggunakan BMS-nya ya, seperti ini, BMS 4S2P, kita akan rangkai 2S, 2 seri, 4 paralel, 4 seri, 2 paralel, jadi 4 seri, 2 paralel, dan wiringnya seperti ini, sobat-sobat. Nanti kita akan ikuti wiringnya seperti ini, apakah dia menghasilkan 12,8 volt, dan berapa mAh atau mili Ampere Hall, jadi beda ya dengan BMS yang dia punya baterai 18-650 ya, yang seperti di kanan ini. Jadi, tidak boleh salah pilih antara BMS banyak macamnya, khusus BMS LiPoPo seperti ini, sobat-sobat, karena tegangan satu baterainya 3,2 volt. Ya, lanjut terus, kita akan langsung rakit membuat baterai LiPoPo 4S2P. Oke, jadi sudah kita masukkan ke holdernya ya, seperti ini. Jadi, kita akan rakit ya, yang di sebelah sini positif ya, dan yang keduanya negatif, ketiganya positif lagi, dan keempatnya negatif, jadi kita selang-seling kutubnya. Ya, simak terus, sobat-sobat. Ya, sobat, jadi seperti ini ya, posisi dia punya kutub plus, minus, dan baris ketiga plus, dan baris keempat minus, jadi dibolak-balik plus minusnya. Ya, jadi kita akan seri 3, 4 seri, dan 2 paralel, sebanyak 8 buah, jadi 4S2P. Ya, lanjut terus. Ya, sobat, jadi begini ya, kita langsung solder, untuk membuat 4 seri, 2 paralel. Ya, sobat, jadi sudah selesai ya, untuk penghubung atau konektor platnya, dibolak-balik seperti ini. Oke, kita cek tegangannya, sobat. Apakah mencapai, yang kita buat, kita hubungkan ke positif dan negatif. Ya, ternyata bagus ya, tegangannya 13,3V. Oke, tinggal kita pasang BMS-nya, simak terus, sobat-sobat. Ya, sobat, jadi kita tinggal pasang BMS-nya, seperti ini BMS-nya, dan kita lihat dia punya wearing-nya, wearing-nya seperti ini, sobat. Jadi, kita pasang yang warna hitam dulu ya, dimulai dari bawah, yaitu B-min. Dan terakhirnya di B+, kita pasang dari B-min. Oke, lanjut terus. Ya, jadi B-min yang hitam ini ya, kita pasang B-min-nya. Kita cari di negatifnya ya, jadi negatifnya yang di sini, sobat-sobat. Ya, jadi di sini ya, negatifnya kita pasang di B-min. Ya, bisa kasih timah dulu, supaya nempel ya. Nah, di sini B-min-nya, sobat. Kita langsung solder. Ya, jadi seperti ini. Oke, kita lanjut ya, B-min-nya sudah terpasang ya. Kita lanjut untuk urutan kedua ya, yaitu yang sebelah sini, sobat. Ya, jadi yang ini ya, kita masuk ke bagian sini, sobat. Jadi di bagian plus ya, di urutan baterai yang paling bawah, ke satu jadinya. Oke, langsung kita solder. Ya, jadi di sini ya, sudah terpasang. Ya, seperti ini, sobat-sobat. Pemasangan BMS. Ya, jadi sudah terpasang ya, untuk baterai kedua BMS. Sekarang masuk ke bagian tiga ya. Yaitu ketiga yang satu, dua, tiga. Ya, yang ini, sobat-sobat, kabel ketiga. Jadi kabel ketiganya masuknya ke satu, dua. Ya, di sini ya, urutan kedua jadi. Antara plus dan minus, sobat-sobat. Simak terus. Oke, sudah terpasang ya. Semua kabel untuk balancing-nya. Dan tinggal kabel plus. Kabel plus dan minus ya. C minus dan plus. Dan B minus yang belum terpasang. Oke, lanjut terus, sobat-sobat. Ya, sobat. Jadi kita akan pasang ya. Yang B minus yang di sini ya. B minus ke baterai paling bawah minus. Oke, simak terus, sobat-sobat. Jadi kabel sudah saya siapkan. Tinggal kita solder ke B minus. Yaitu B minus ada di sebelah sini, sobat-sobat. Ya, jadi ada di sebelah sini ya. Ya, di sini nih, B minus nih. Ya, di sini ya. Oke, kita lanjut solder, sobat-sobat. Ya, B minus-nya sudah tersolder ya. Yang hitam ini. Dan kita solder ke minus ya. Yaitu di sini, sobat-sobat. Kita gabungkan. Oke, kita langsung solder. Ya, seperti ini, sobat-sobat. Oke, sudah tersolder ya. B minus berarti tinggal yang... Tinggal yang ini, sobat. Yang... C minus dan B plus. C minus sebagai plus minus-nya, sobat-sobat. Ya, jadi C minus ada di sini ya. Nah, ini C minus. Oke, lanjut. Kita solder untuk C minus. Ya, jadi yang C minus sudah disolder ya. Di sini, sobat-sobat. Di sini ya. Tinggal kita solder yang B plus untuk output atau untuk charging. Ya, sobat. Jadi, sudah... Jadi, penyambungan BMS sudah selesai ya. Seperti ini, sobat-sobat. Jadi, output plus yang ini dan output minus yang ini. Jadi, untuk charging yang discharging sama ya. Dia pakai output plus minus-nya. Oke, langsung kita tes voltasenya, sobat-sobat. Apakah sudah oke atau belum? Ya, ternyata oke ya. 13,4 volt dia punya output-nya. Oke, lanjut terus. Kita akan rangkai di box akrilik, sobat-sobat. Ya, jadi box akrilik sudah saya buat ya. Untuk box-nya baterai Lipopo dan BMS. Oke, lanjut. Kita rangkai, sobat-sobat. Ya, sobat. Jadi, merangkainya hampir selesai ya. Sudah di... Ya, sobat. Jadi, perakitannya sudah selesai ya. Yaitu baterai Lipopo. Dengan sistem 4S. 4S dan 2P. Seperti ini. Ya, jadi baliknya seperti ini. Oke, kita tes power, sobat-sobat. Jadi, kita menggunakan soket ya. Supaya tidak mudah shot. Seperti ini. Kita akan cek ya. Ya, jadi sudah ada. Dia punya digital-nya ya. Ya, jadi kalau digelapkan ya. Terbaca 13,2 volt. Oke, kita cek pakai avometer. Apakah voltasenya sama dengan yang ada di... Dia punya digital. Simak terus, sobat-sobat. Ya, jadi... Minusnya sebelah kiri plus sebelah kanan ya. Kita akan cek voltasenya. Ya, ternyata sama ya. 13,3 ya. Jadi, seperti ini, sobat-sobat. Cara membuatnya. Ya, seperti ini. 13,2 ya. Dia digital-nya baru terlihat. Karena silop. Ya, jadi kita akan tes dengan bor ya. Nah, bor ini ya. Baterai litium-nya ya. Dengan inverter 2000 watt. Jadi, sudah saya buka ya. Plus minus-nya. Tinggal kita colok ke sini. Untuk pengetesan. Nah, ini baterai... Livopo-nya ya. Sudah dirakit. Dan kita akan tes memakai inverter 2000 watt. Inverter-nya seperti ini, sobat-sobat. Ya, jadi output-nya ada di sini ya. Oke. Kita colokkan ya. Kita colokkan output-nya. Ya. Ya, jadi seperti ini. Kita tes di sini output 220-nya. Ya, oke. Dan kita pasang ya. Negatif-nya di sebelah sini, sobat. Ya. Dan positif-nya di sini ya. Ya, seperti ini. Oke, kita on-kan. Ya, sudah terbaca ya. 13,2 output voltase-nya. Oke, kita langsung hidupkan. Dia punya inverter. Kita on-kan. Ya, sudah membaca ya. Dia punya inverter. Ya, posisi sudah standby ya. Sudah di 13,1. Oke. Dan inverter-nya sudah membaca juga. Voltase-nya 13,2. Oke, kita lanjut. Kita langsung on-kan. Bornya. Ya. Jadi hidup ya. Yarın. Ir. Yen. Ar. V... filed.